Sejumlah pejabat seperti Kapolda, Pangdam 12, dan Lantamal 12, Wali Kota Singkawang, Bupati, dan Kapolres Sambas tampak menghadiri Open House Mi Imlek di kediaman tokoh pemuda Tionghoa, Siat Cincung alias Atong, di pemangkat Kabupaten Sambas. Open House tersebut digelar selama dua hari, yakni hari Sabtu dan Minggu kemarin. Sejumlah pejabat daerah dan pejabat setempat, serta warga pemangkat menghadiri Open House yang digelar Siat Cincung alias Atong, di kediamannya di Jalan Pembangunan Pemangkat Kabupaten Sambas pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Open House ini digelar dalam rangka merayakan Tahun Baru Cina Imlek ke-2571 Siotikus Logam. Setiap tamu yang hadir, terutama para pejabat di Open House ini, disambut dengan atraksi satu naga berukuran panjang dan dua barongsai, serta foto bersama. Adapun, para pejabat yang tampak menghadiri Open House ini diantaranya ialah Kapolda Kalbar, Pangdam 12 Tanjung Pura, dan Lantamal 12 Pontianak, Wali Kota Singkawang, Bupati dan Kapolores Sambas, dan pejabat lainnya. Tuan Rumah Siat Cincung alias Atong mengatakan bahwa setiap momen perayaan Imlek dirinya selalu rutin menggelar Open House seperti ini, sebagai ajang silaturahmi kepada masyarakat maupun pejabat. Menurut Atong, Tahun dengan Siotikus Logam ini sangat bagus dalam bidang usaha, karenanya ia pun berharap agar Tahun ini Kalbar selalu kondusif dan terjaga dalam bingkai toleransi. Tahun ini konsep kita, karena tahun ini adalah Tahun Tikus Logam, yang dimaknai sebagai mahun yang kuat, makmur, dan beruntung bagi hampir semua sodiak, ya tentunya kita persiapannya, kita tampilkan naga yang besar, ada barongsai, dan juga ornament-ornament, dan tentunya kita berharap di tahun ini akan mencapai kesuksesan dan keberhasilan yang luar biasa. Kapolores Sambas yang juga menghadiri Open House ini mengatakan bahwa Open House yang digelar Tuan Rumah ini merupakan sikap yang baik sebagai bentuk kepedulian untuk menjalin silaturahmi lintas agama dan etnis. Saya lihat tamu-tamu yang hadir juga, tadi saya lihat berbagai suku dan agama, saya lihat ada masyarakat Melayu, Jawa, dan sebagainya, juga termasuk dari negara yang melancarkan publik. Harapan kita situasi ini tetap kita jaga ke depan bahwa Sambas ini juga akan menjadi bisa, menjadi kabupaten yang tertoleransi di Indonesia. Kontret kecil sudah saya lihat sendiri. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pondipi memberi tekan.